Jadi, dari harapan gue sendiri bahwasannya, adanya generasi milenial ini kita mampu membuat sebuah perubahan sebagai frame-frame baru di topak politik Indonesia. Halo semuanya, kenapa? Nama saya Nafus Tepang Dui Hinton. Saya adalah salah satu presbibet di salah satu universitas di Jakarta, dan saya juga merupakan salah satu aktivis dari anggota mu saya, anggota mu dari Partai Politik Indonesia, yaitu Partai Nasdem. Mungkin cukup sekian terima kasih dari saya. Halo Nafus, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Selama juga kita gak ketahmu sih sebenarnya. Dan gue dengar bener nih, lo juga katanya aktif di dunia politik, bukan? Gue pengen aja nih, Nafus lo kok berminat masuk di dunia politik? Karena pertama kali kalau berbicara masalah dunia politik ya, kita kayak berbicara masalah yang kalau kita di rumah itu pasti banyak ya pada nonton politik ya. Bila politik apalagi pada saat waktu dulu ada pemilihan presiden, gue waktu tanggung 2019-2014. Dan itu terus yang sebenarnya diputar di dalam, di rumah gitu ya. Terus, telah diputar terus di rumah, tapi gue merasa nih, kok seru juga. Di mana bahwasannya kalau melihat politik tuh kayak ada dua orang peran ya gitu ya. Ada dua orang peran yang itu sama-sama saling beradu, gitu beradu dari segi apapun ya. Nah disitu kayak gue, wah sangat seru. Apalagi yang diadu adalah bukan secara emosional, eh bukan secara tensi ya, tapi ke arah argumen itu. Disitu yang gue suka tuh kayak mereka mampu memberikan argumen-argumen dan pendapat mereka. Maka, bahwasannya inilah yang bisa gue berikan, inilah yang bisa gue sampaikan gitu loh. Dan disitulah makanya gue mulai, oh wow, Bismi, politik itu sangat luar biasa. Apalagi kan kita nih anak-anak muda nih ya, ketika waktu pada saat mungkin pemilihan-pemilihan. Itu kan kita lihat udah sekarang udah banyak-banyak kemuka anak baru ya. Seperti mungkin ada Pak Anif, Pak Gandhar ya. Berarti udah bisa speak up gitu kan. Dan disitu gue, wah rupanya kita muda ini bisa gitu, untuk masuk ke dalam dunia politik. Seperti mungkin gue juga pengen nih, lo ngapain sih bergabung di dunia politik ini? Sebenernya kalo ngomongin dunia politik ini, gue mulai ke niat ya, hati gue itu pada saat masuk perkuliahan sih. Itu adanya waktu pas gue masuk kuliah, ga lama kemudian itu ada pemilihan presiden BEM. Namun yang dimana itu ada beberapa adu ganasan, adu padangan, ada hubungan. Dan disitu gue melihat, wah ada sosok calon nih, calon dari, yang sebenernya itu adalah pilihan. Pilihan yang sudah terbaik, nah tapi tetep diadu disitu kan. Makanya gue melihat, wow, itu gue akhirnya setelah tahu itu semua gue ikut masuk. Kan kita bisa ya ikut bergabung kayak misalnya kita lebih setelah-setelah pilihan A atau B gitu kan. Makanya abis itu gue mulai ikut-ikut berpartisipasi ya. Pertama sih mulanya itu gue aktif dulu ya, kayak ikut menyuarakan si pasangan yang salah satu yang saya umurkan dulu pada zaman kuliah. Nah abis itu kedua, setelah lambat lalu, saya ngikut di bagian yang ngurusin masalah peraturan-peraturan ya kayak Bagaimana sih pemilihan umum, soal macemnya, dan disitu bagaimana calon, abis itu bagaimana verifikasi bekas dan lain-lainnya. Nah disitu, muncul lagi kayak bagaimana cara politik di dalam, untuk pemilihan dan segala macemnya. Nah setelah itu, disitu yang ketiga, yang terakhir itu ya waktu pas zaman kuliah juga, saya juga ikut terlibat itu sebagai calon, dalam terpilih calon pemilihan kedua gitu ya, disitu saya ikut jadi salah satu kawainya dan ya ikut aja dalam berdemokrasi, jadi oh seperti itu gitu, dan menghasilkan sebuah bibit-bibit yang munggu. Sebenernya dalam politik ya, kalau kita berduis apa-apa, sekolah politik itu udah ada yang mampu memberikan lagasannya sih. Jadi dari awal itu, dari dunia kampus dulu? Habis itu, setelah dari dunia kampus, terus saya sambil opi itu sambil nonskripsian, terus itu saya sambil nonskripsian, sambil saya mikir, kenapa sih nggak kita ikut masuk aja gitu ke dalam dunia politik yang sesungguhnya. Ya mungkin itu, disitu kita bisa, ya pertama mungkin bisa memberikan sebuah statement bahwa yang mudah bisa memberikan sinergi gitu, pada dunia pro-politik milis ya. Disitu saya gabung ke salah satu partai tersebut, itu di bulan kebuali tahun lalu. Oh berarti baru juga ya? Baru juga, tapi ya, kenapa tidak sekarang gitu kalau misalnya kita bisa untuk melakukan perubahan tersebut. Nah berarti di lo masuk di anggota muda ini, di bulan kebuali tahun lalu? Ya betul, sekarang. Nah sekarang nih gue pengen tanya aja sih, kayak, ada nggak sih yang pengen lo suarain tentang politik di kawangan kita sebagai anggota milenial? Jadi, pertanyaannya agak susah ya, agak berat ya bahasanya. Sebenernya, kita ini udah termasuk ke generasi X-YZ lah yang banyak sekali generasi yang sudah mudah-mudah kita-kita ini yang sebagai bibit-bibit ya. Sebenernya, dari gua pribadi itu kayak pengen bahwasannya bisa anak muda ini sebagai frame baru gitu. Apalagi kan kita sebagai anak muda yang mampu memberikan ide-ide kritis ya, pikiran-pikiran yang kritis dalam hal untuk bisa jadi membutuhkan segala satu kontes perhelatan, pemilihan lain dan lain-lainnya. Jadi, dari harapan gue sendiri bahwasannya adanya generasi milenial ini kita mampu membuat sebuah perubahan sebagai frame-frame baru di tokoh politik Indonesia. Kita pun bisa bergerak dari mungkin hal kecil dulu, habis itu hingga hal besar sebagai salah satu panutannya. Atau mungkin bisa jadi kita bisa memberikan sebuah kontribusi-kontribusi seperti mampu bersuara, mampu melakukan sebuah pandangan. Di situ kita juga mampu memberikan sebuah gagasan ya, karena kita juga kembali lagi bahwasannya kita akan mendapatkan bonus demografi gitu. Jadi, kebawasannya bagaimana sebuah negara ini, apakah bisa dikatakan gagal atau nanti ke depannya, mampu untuk menolah generasi milenia ini. Jadi, makanya di sini generasi milenia benar-benar harus bisa mampu menjadi frame, bahwasannya negara Indonesia ini pada saat nanti kekonus demografi ini, generasi milenia itu maju-maju semua. Oh iya, gue pengen nanya juga. Ini ada gak sih harapan lu buat anak milenial dan saling aktif di dunia atau lu? Kalau berbicara buat aktif di dalam dunia politik, harapan gue sangat besar. Bawasannya, apalagi kita akan menjalani namanya, mungkin bisa jadi katakan pemerintah presiden. Pemerintah presiden mempunyai benar-benarnya di tahun 2024 ke depan. Bahwasannya, gue pengen, dari harapan gue itu adalah generasi muda ini mampu menjadi pengerak. Pengerak bahwasannya, ayo dong kita sama-sama ikut memilih, ayo dong kita sama-sama ikut melek gitu dalam bahwasannya. Ini loh, calon-calon yang sudah akan tersedia. Bagaimana kita bisa melek dalam perpolitikan itu, kita bisa melihat bahwasannya, oh seru juga loh sebenarnya di dalam dunia politik itu. Kita bisa memilih, kita bisa melihat, apalagi kita sekarang lagi dalam kondisi yang sedikit. Bahwa luar biasa ya, depresi dalam depresi ekonomi, sosial. Di masa pandemi Covid. Di masa pandemi Covid ya. Jadi, harapannya kita bisa sama-sama semua melek ya. Dari calon-calon yang akan terpilih, dan generasi muda ini mampu menggerakkan hatinya untuk memilih mana yang menjadi pilihan terbaiknya. Dan mungkin dengan bahwasannya, kita sebagai penggerak partai politik muda atau muda itu tetap menyuarakan hal-hal yang positif juga ya kepada masyarakat. Jadi, bahwasannya kita mampu, berkira kita mampu memberikan kobergusi kepada indonesia tersebut. Keren-keren-keren. Oh ya, ini gue juga sebenarnya tuh yang gak mengikuti bahan soal politik gitu. Gue mau nanya lo, kenapa sih, kan muda itu, harus gak sih, harus apa-apa dia tuh mengikuti tentang politik ini gitu. Oke, kalau misalnya harus atau enggak, sebenarnya harus ya. Tapi kembali lagi, kita terukur sama hak ya, dari setiap hal yang negara ya. Jadi, kalau berbicara masalah, kenapa harus politik gitu ya. Banyak sekali sebenarnya generasi muda ini gak politik, karena pikirnya, ah politik itu udah pasti dimainkan. Politik itu pasti orang mengatakan, udah lah pasti yang menangnya sih. Kalau misalnya, kalau ini A, misalnya udah pasti A yang benar, karena didukung. Kembali lagi, bagaimana sebenarnya dalam politik ini mampu meningkatkan moral dari masyarakat, atau mungkin moral dari bahwasannya, dia itu layak berpikir. Bagaimana kan banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi, yang tadi saya bilang, katakan bahwa, misalnya, aduh gagasan, aduh sebuah ide ya. Ide yang bisa diberikan itu, belum tentu mampu itu memberikan sebuah kontribusi. Jadi, yang belum tentu itu maksud saya adalah, belum tentu yang tanpa dukungan itu bisa menang. Walaupun emang pada dasarnya butuh partai politik ya, atau butuh politik di dalamnya. Namun, walaupun ibaratnya dia partai politiknya sedikit, atau mungkin jumlah pendukungnya sedikit, belum tentu masyarakat itu tidak mendukung beliau. Karena bahwasannya, kembali lagi tadi, itu untuk membahas masalah ide dan gagasan. Makanya, bahwasannya, ayolah kita sama-sama sebagai generasi muda, Y, X, Z, gitu ya, untuk kita sama-sama melek gitu. Bahwasannya, dalam politik itu, tidak yang seperti yang kita pikirkan, kayak tadi yang saya bilang, framingnya adalah, ah, udahlah dia penguasa, dia bakal menang. Ah, dia paling besar, dia menang. Bagaimana kita bisa membuat stigma dari masyarakat ini, untuk ngampu, oh, rupanya yang ini yang bisa untuk saya pilih. Oh, yang ini yang punya gagasan yang lebih jelas. Mungkin itu sih yang kenapa kita harus bisa memilih. Kita harus sebagai generasi muda untuk partai politik ya, karena kita itu sama-sama harus menjauhkan pikiran yang tadi stigma yang saya bilang, bahwasannya dalam politik itu seru. Kita bisa memberikan sebuah contribusi di dalamnya. Bahwasannya, kita yang muda ini harus bergerak, kapan lagi kalau bukan sekarang. Mungkin itu sih. Oh ya, ini ada question ke-akhir. Ada nggak sih nanti keharapan lo atau keinginan lo nanti di, entah berapa tahun yang akan datang lo bisa masuk di dunia politik? Oke. Tadi mungkin udah gue sampai jelaskan, kayak bagaimana ketertarikan gue mengenai masalah kepolitikan yang ada, abis itu selama ini gue terjun, mungkin ikut berpartisipasi dan segala macamnya. Sangat ya, sangat. Gue sangat tertarik ya, nanti akan mungkin di 2 tahun, 5 tahun ke depan itu, untuk terjun ke dalam dunia politik, mungkin kita sebagai, apa, ikut berpartisipasi lah bahasa kita itu. Dan mungkin itu bukan, kalaupun misalnya nanti dibutuhkan juga, misalnya ada yang membutuhkan saya untuk sebagai calon, ya why not gitu. Kita ikinerasi muda ya kan, kenapa tidak kita gitu. Dan saya pasti ya kan, ya siap saja. Berarti mau ikut dalam perpolitikannya. Berarti kesimpulan dari awal lo bilang tadi itu, kalau misalkan, kita nih sebagai anak milenial itu juga harus ikut dalam peralatan di soal politik, karena pengen dunia politik ini punya wajah baru. Dan sebenernya juga politik itu seru ya, buat kita beradu gagasan, beranggumentasi, terus juga. Makanya, udah yang gue katakan itu, generasi ini tuh, jangan berpikir sentit lah, bahwasannya dari politik itu kotor, lelah macam. Banyak sekali kita yang mengatakan, pada dasarnya, dalam dunia politik itu sudah seperti itu. Bahwasannya di dalam dunia politik itu, kita mampu memberikan derasah, ketuma mereka sudah jadi yang terpilih, yang udah kualitasnya, bisa kita katakan bagus ya. Jadi, kita tinggal bisa memilih aja nih, dari yang si A, B, atau mungkin si A, B, C, D. Jadi itu sih. Berarti buat kalian semua, mungkin ada yang terkali ikut di rangah politik, kalian juga. Oh, guys. Oke, bye-bye. Terima kasih. 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 Terima kasih.